Jumat 1 September 2017, bertempat di Kantor Pusat Direkturat Jenderal Beadan Cukai, dilaksanakan sholat idul adha ke-1438 Hijriah. Berbeda dari tahun sebelumnya, sholat id kali ini yang bertindak sebagai imam adalah pelaksana pada Direkturat Audit Kantor Pusat Direkturat Jenderal Beadan Cukai, Muhammad Syukran Fadillah. Selain melaksanakan sholat id, panitia idul adha ke-1438 Hijriah juga menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang diterima DKM Masjid Batu Takwa pada tahun ini berjumlah 114 hewan. Acara penyembelihan hewan kurban diawali dengan serah terima hewan kurban dari Direkturat Jenderal Beadan Cukai, Heru Pambudi, kepada panitia. Dari Kantor Pusat Direkturat Jenderal Beadan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan.